Intro Hey, yuk sekarang kita mengenal tentang jenis-jenis gangguan pernafasan Yang pertama yang sudah sering kita tahu yaitu flu Flu penyebabnya adalah virus ya terutama di masa pancaroba seperti ini Bisa menyerang anak-anak dan juga dewasa Jadi kamu harus meningkatkan imun tubuh Dan virus ini bisa menyerang hidung, pengorokan dan juga paru-paru Dan sekarang gangguan pernafasan yang kedua Ada yang namanya asma Asma ini sifatnya kronis Dan penyakit asma ini perlu penanganan medis karena memang belum ada obatnya Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menanggulangi penyebabnya atau gejala-gejalanya Sehingga tidak akan terjadi lagi di tubuh kita Oke, gangguan pernafasan yang ketiga yaitu tuberkulosis Tuberkulosis ini penyebabnya adalah bakteri Dan ini menular Jadi hati-hati ya Tuberkulosis ini bisa menular jika kita menghirup percikan batuk atau bersin dari orang-orang yang terinfeksi Gangguan pernafasan selanjutnya yaitu pneumonia Pneumonia ini berupa infeksi di mana kantong udara yang ada di tubuh kita itu berisi cairan ataupun juga bernana Sehingga pasien yang mengalami kondisi ini itu dia bisa terjadi batuk berdahak atau bernana Kemudian demam, menggigil sampai sesak nafas Jadi hati-hati ya Oke, sekarang kalau kita bicara mengenai gangguan pernafasan dan juga gangguan penyakit yang lainnya Yang paling penting itu apa sih? Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan imun di tubuh kita Salah satu caranya adalah menggunakan terapi portable magic device Ini yang saya selalu lakukan tiap hari dan secara rutin Sama kayak kita olahraga dan juga sama seperti kalau kita makan sehat ya Itu harus kita lakukan secara rutin Saya sudah persiapkan ya Satunya menggunakan glove Jangan lupa bagian vinilnya lebih luar Kemudian satunya kita gunakan pads Ya, agar kita bisa terapi sendiri Kita nyalakan Nyalakan bagian tens ya Sesuaikan dengan kebutuhan Anda Berapa level yang Anda inginkan Nah, kita bisa mulai Oke Ya Terapi bisa dilakukan dimana saja Untuk melancarkan peredaran darah Membantu sirkulasi darah Supaya lancar dan bagus kembali Ya, sel-sel darah hidup lagi ya Yang sudah mati Ditingkatkan kembali Sekarang semua sudah siap Sebelum saya mulai Saya mau terapi darah dengan menggunakan laser Laser ini bersifat lokal ya Kita letakkan di sebelah kiri Nggak ada rasanya sama sekali ya Kita pencet yang laser Pencet dua kali ya Ini benar-benar bisa membuat Pernafasan kita semakin baik Semakin lancar ya Kemudian bisa mensuplai oksigen dengan baik Sehingga oksigen itu bisa lancar sampai ke otak ya Orang yang ngerok Nah, bisa hilang ngeroknya Kemudian yang ada masalah dengan sinusitis Polip, alergi Dan gangguan pernafasan yang lain Alat ini sangat membantu kita Lakukan terapi dengan rutin Maka Anda bisa mendapatkan penyembuhan ya Kemudian bisa diletakkan juga di telinga ya Untuk masalah-masalah saraf lainnya Termasuk budek, ingtus ya Koping yang berdengung Itu semua bisa diatasi Dan juga kita bisa letakkan di sini Ya, ini untuk menghilangkan slime Untuk masalah tenggorokan ya Tadi kita sudah bahas masalah pernafasan di tenggorokan Untuk itu kita harus rajin terapi Dan yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah Menggunakan TENS Transutonious Electric Nerve Stimulation Kita lakukan rutin ya Kita lakukan seperti ini Hmm, nyaman sekali di tangan ya Ini bisa meningkatkan imun tubuh ya Nah, sekaligus menghilangkan lemak-lemak yang ada di tubuh ya Jika kita rutin melakukannya Saraf diperbaiki otot yang tegang menjadi rilis ya Menjadi nyaman Saya turunkan Karena mau masuk ke jari-jari Ya Oke, kita bisa lakukan seperti ini Di seluruh telapak tangan Itu banyak sekali saraf ya guys Jadi kita benar-benar seperti kita refleksiologi ya Semua saraf ada di sini Ini semua penyakit ada di sini Termasuk pernafasan ya Jadi ini sangat membantu untuk meningkatkan imun tubuh Sehingga gangguan pernafasan tidak lagi terjadi Nah, seperti ini ya Nyaman sekali Ini termasuk kebas-kebas ya Kesemutan Semua bisa hilang Tuh ya Jari satu-satu Enak banget Anda relax aja pada saat melakukan terapi Maka imun bertambah Ya Kesehatan makin optimal Produktivitas makin jos Ya kan Otomatis rejeki makin nambah Ya Ini semua ada titik-titiknya nih guys ya Ada titik-titik saraf yang bisa kita terapi ya Dan ini semua sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh Selanjutnya kita bisa lakukan di daerah kaki Pat sudah kita letakkan di sini ya Dan satu tangan bisa jalan ke bawah Intinya Seperti aliran air Mengalir ke bawah Sama seperti kita lakukan terapi ya Kita buka titik meridian di bagian betis ya Ini bisa dilakukan di seluruh kaki kita Dan sangat nyaman Badan jadi sehat ya Semuanya Jadi terbantu Ini lebih dari pijat guys Enaknya Oke di daerah sini juga ya Jari-jari juga bisa Dan di daerah telapak ya Ingat ya guys Daerah telapak itu banyak banget sarafnya yang bisa kita terapi ya Ini semua penyakit bisa terbantu ya Dengan melakukan terapi PMD Portable magic device Oke guys itu tadi adalah terapi penyembuhan Pengobatan dan juga kita bisa lakukan setiap hari Tentunya untuk meningkatkan imunitas tubuh Untuk terapi darah Terapi saraf dan juga otot Semakin kita sehat Semakin kita produktif Dan semakin kita bisa meningkatkan vitalitas Jadi jangan lupa terapi setiap hari